Intro Hai Sase Lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda Dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana supaya brokoli tidak berubah warna dan kandungan vitaminnya tetap terjaga Nah Sase Lovers, brokoli ini adalah salah satu sayuran yang paling sehat untuk tubuh kita Karena banyak sekali kandungan nutrisi di dalamnya Kandungan serat, antioksiden, dan berbagai macam vitamin yang terkandung di dalamnya pastinya sangat baik untuk tubuh kita Namun sangat disayangkan jika pengolahan brokoli menggunakan teknik yang salah Hal yang pertama harus diperhatikan adalah pemilihannya Jika sudah terjadi perbuahan warna antara daun dan juga batang yang menjadi kekuningan menandakan bahwa brokoli tersebut sudah tidak segar lagi Cara pengolahan brokoli yang tepat adalah yang pertama kita harus memotong brokoli perkuntum Seperti ini contohnya Setelah bunganya kita potong perkuntum, batangnya jangan dibuang karena ini kita bisa kupas dan kita potong-potong nanti Setelah kita kupas permukaan luarnya, setelah itu kita bisa potong-potong serong Setelah itu hasil potongan tersebut kita bisa gunakan untuk tumisan brokoli Langkah berikutnya setelah kita potong perkuntum yaitu kita bisa menuangkan air panas Setelah itu kita tuangkan garam Dan kita aduk Nah langkah ini bisa digunakan agar ulat yang terdapat di selah-selah bunga brokoli bisa keluar Pengolahan brokoli salah satunya adalah dengan metode mengukus Panaskan kukusan, kemudian kita bisa masukkan brokoli dan mengukusnya kurang lebih selama 3 menit Cara dikukus adalah cara yang paling baik karena tidak membuat nutrisi yang tergantung dalam brokoli menghilang Setelah itu metode pengolahan yang kedua adalah dengan cara merebus Rebus brokoli dengan sedikit air kurang lebih 5 sendok makan Setelah itu ditutup Merebus brokoli tidak boleh lebih dari 5 menit karena dapat menghilangkan asam tolat yang tergantung di dalamnya Dan metode yang terakhir adalah dengan cara ditumis Kita bisa panaskan butter sampai dengan melted Membuat tumisan brokoli tentu akan menghasilkan masakan yang sangat lisat Mengolah brokoli dengan cara ditumis juga tidak terlalu membuang banyak nutrisinya Cukup tumis 5 menit dan tidak lebih dari 5 menit Nah saya lovers demikian tips memasak brokoli agar tidak berubah warna dan nutrisinya tetap terjaga Jangan lupa like, komen, share, subscribe youtube channel kita ya Bye bye Sub indo by broth3rmax